Intro Kok tiba-tiba suasana berubah jadi mencekam sih? Ini lagi, bunda malah nari di tengah hutan Luh, luh, kok muka bunda berubah sih? Ada ular gede segala Kotan jadi teringat film yang lagi viral tentang ular nih Serem Bun, bun, masih sadar kan? Ini bunda ini yang Kotan kenalkan Bukan si luman ular Loh, kok ditanya malah ngelirik tajam ke Kotan sih? Bikin makin merinding deh Bunda, ayo sadar Eleng bun, eleng Nah kamu tanah ganggu aja Bunda itu lagi photoshoot sama temen-temen bunda kan? Tuh kalau kamer saya lihat Ya ampun, otan kena gocek nih sama bunda Habisnya tiba-tiba ada di tengah hutan bawa ular sambil menari Siapa coba yang gak panggil? Habis nari dua-duaan sama ular jumbo Eh sekarang malah sama lima ekor ular jumbo Tan, bunda lagi melepas kangen dengan ular-ular bunda nih Main-main ular seperti ini jangan ditidur sebarang ya Kita harus ada penampingnya Setojo bun Sejinak apapun ular bisa saja mengeluarkan aluri liarnya untuk mempertahankan diri Rata-rata ular yang bersama bunda ini berumur sekitar 10 tahun Dan sudah dirawat sejak masih kecil Semua ular di sini masuk ke dalam spesies sanca batik atau piton reticulatus Ular ini memiliki corak indah menyerupai batik Apalagi yang albino Cantik banget ya teman Sesekali ular-ular ini memang suka dikeluarkan dari kandang untuk sekedar meregangkan otot sambil bermain Jangan sekali-kali coba menghandle ular sebesar ini ketika di alam Karena sangat berbahaya Setelah asik bermain dengan ular-ular besar Tidak lupa bunda menaruh kembali sobat otan ini ke kamar masing-masing Eh kandang masing-masing maksudnya Maafkan otan teman Habis kandangnya mirip kayak kos-kosan sih Memasukkannya cukup mudah kok Cukup arahkan kepala ular ke depan pintu Dan ular akan masuk dengan sendirinya BTW kalian jangan lupa bayar kos setiap bulannya ya Awas aja kalau nunggak Tan Bunda mau ngukur ular salah satu ular terpanjang di Indonesia Coba kita alkohol ya tangan sini ya mas Pake yang sini mas Ya Coba Ini kepala ya ya BTW ini Sally teman Salah satu ular peliharaan milik kamunding anji Ular ini viral karena ukurannya yang super duper gede Nah makanya bunda dan otan penasaran nih sama panjangnya Meteran fleksibel yang digunakan berfungsi untuk mengikuti alur tubuh ular yang meliuk-liuk Dengan begitu ukuran yang kita dapatkan bisa lebih akurat Tan ternyata panjangnya 6 meter 50 Berarti 6 meter setengah Wih panjang sekali ya tan Biasanya ular sepanjang ini usianya sekitar 9 atau 10 tahun Cuman sekarang otan mau tantang bunda nih Kira-kira bunda siap gak menerima tantangan otan untuk angkat si Sally Coba ya tan Aduh 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 Bunda nyerah Hei semuanya bantuin dong Aduh Hihihi Nyerah juga sih bunda teman Sally memang memiliki berat yang gak kaleng-kaleng Panjangnya saja sudah sampai 6 meter lebih Selain berat Tendaka sobat otan ini juga sangat kuat teman Lihat tuh saat diangkat saja sobat otan ini masih terus berontak berusaha melepaskan diri Sampai-sampai bunda dan tim sampai kewalahan kayak gini teman Hihihi Habis film yang mistis mistis kok sekarang pindah channel ke film action sih Ini kan si Rambu Lihat tuh ototnya Gede banget Ehh Ini gue волau Dari tadi dicariin gak Berani gak ditantangin Berani tak apa Pakai urang Ya siap Sanggu Sanggu Benar Waduh, ternyata eh ternyata si Rambo lagi kabur dari tantangan yang bunda berikan teman Ya jelas aja sih kalau si Rambo kabur, tantangannya itu dililit ular Rambo aja sampe ciutu nyalinya, apalagi otan Tapi tenang saja paman, jangan mau kalah adu otot sama sobat otan ini, semangat ya Titan memang tidak berbisa teman, tapi ia memiliki tenaga yang luar biasa untuk melilit Biasanya kekuatan lilitan ini mereka gunakan untuk melempukkan mangsa sebelum dimakan Kalau kita semakin bergerak, dia akan semakin kuat lilitannya Nah adatnya supaya dia bisa melepasin lilitannya, gini lah, gini Tan Kok malah ekornya dipegang yang malah tambah kenceng Ekornya dilupasin kayak gini, 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 gini Nah ini udah, kalau tadi gak bisa diambil, sekarang bisa nih Tadi juga tua Lihat teman, ular dengan panjang 2 meter ini saja sudah bisa membuat Rambo kewalahan Tan, mau tahu gak berapa kekuatan tekanan lilitan ular beton? Mas, masih kuat gak di lilit? Oh kuat bunda Benar? Benar Maafkan duk Iya Siap 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 Kau ini semangat duk Siap Yaudah nih pegang Waduh lagi-lagi paman Rambo kena getahnya nih, sabar ya paman Untuk mengukur tekanan lilitan ular piton, bunda menggunakan media timbangan Nantinya ular akan melilit tubuh Rambo yang sudah dipasang di timbangan Perlahan tapi pasti si ular sudah mulai mengencangkan lilitannya teman Kekuatan ular piton saat melilit bisa sampai menghentikan aliran darah menuju jantung selama beberapa detik Dengan begitu mangsa yang terlilit akan kesulitan bernafas dan akhirnya mati Bund, sepertinya si Rambo sudah mulai menyerah nih 20 kilo nih, udah mencengin lagi 20 kilo Nih, ngunci disini nih Jadi yaw tan ingatkan sekali lagi ya Jangan sekali-kali menghendal ular piton tanpa didampingi oleh ahlinya Dari mulai yang kecil sampai yang sebesar ini Karena keselamatanlah yang utama Setuju apa setuju? Weleh, weleh Si piton langsung membentuk huruf S Yang artinya sudah ancang-ancang siap menyerang Untung Lana dan Loli kompak dan sigap Selain aktif, Otter juga mampu bergerak cepat menghindari marah bahaya Serangan si piton sangat cepat teman Si Loli sempat pernah strike si ular ini Kamu gak apa-apa kan Loli Bukan Lana dan Loli namanya kalau gak banyak akal Mereka berdua punya banyak cara untuk melawan si piton Dengan strategi bergerak mengelilingi piton Seakan si piton ini merasa seperti dikepung oleh puluhan berang-berang Wedih, cerdas sekali kamu Lana Loli Cakep Horey Akhirnya piton berhasil dikalahkan Dan kabur ke pohon Sudah-sudah Jangan dikejar lagi Loli Si ular udah nyerah kok Ternyata Di balik mukanya yang lucu Imut dengan kumis tipis ini Tersimpan jiwa yang gagah dan pemberani teman Jangan dikejar lagi Loli